Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KES Bangpol Kota Serang melalui bidang wawasan dan kebangsaan. Rabu 22 November 2023 di salah satu rumah makan di Ciracas, Kota Serang, menggelar sosialisasi Bila Negara dengan tema membangun semangat cinta tanah air sebagai wujud Bila Negara demi persatuan dan kesatuan. Sosialisasi Bila Negara dihadiri pengurus RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga organisasi masyarakat dari enam kecamatan sekota serang, di mana peserta mendapatkan wawasan kebangsaan Bila Negara dari Badan Kesatuan Bangpol Kota Serang dan Kodim 0602 Serang. Sosialisasi dibuka Kepala Badan Kesatuan Bangpol Kota Serang Wasis Dewanto. Wasis mengatakan sosialisasi Bila Negara untuk menumbuhkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, terutama Bila Negara harus tetap tumbuh di hati masyarakat Kota Serang. Sosialisasi tersebut juga bertujuan agar pikiran, perkataan, dan perbuatan setiap individu selaras menjaga kesatuan NKRI. Bila Negara yang dimaksud salah satunya memfilter berita hoax terlebih, mendekati momentum pemilu serentak tahun 2024 yang rawan dengan berita bohong. Peserta sosialisasi diharapkan mampu mencegah potensi konflik sosial di masyarakat, dengan intens membangun komunikasi dengan pihak-pihak perunang, sehingga konflik sosial di tengah masyarakat dapat dicegah. Saat-saat sekarang ini di masa-masa pemilu serentak, tentu saja hoax banyak, nah masyarakat mampu memfilter itu, sehingga masyarakat tetap, walaupun punya hak pilih, tetap menjaga kesatuan NKRI ini. Jangan sampai perbedaan-perbedaan pilihan menyebabkan kerusakan atau rusuh antar bangsa ini. Sosialisasi Bela Negara Bidang Wasbang Badan Kesbangpol Kota Serang diapresiasi pihak Kodim 0602 Serang selaku narasumber karena mengasah wawasan kebangsaan. Harapan saya ini merupakan program berlanjut dari Kesbangpol, ataupun dari intansi yang lain seperti kalau di Dinas Pendidikan itu suka ada di sekolah-sekolah saat penerimaan murid baru ataupun saat upacara bendera dari kepala sekolah suka meminta dari ke Koramil ataupun ke Kodim untuk memberikan sebagai jadi inspektor upacara, selanjutnya memberikan materi Bela Negara kepada para siswanya. Aminuddin, salah satu peserta sosialisasi Bela Negara yang aktif di Kepengurusan Karang Taruna dan KNPI Kota Serang, bangga dengan sosialisasi tersebut. Karena dirinya berkesempatan bisa menjadi sosialitator untuk pemuda di lingkungannya. Kami menyambut bahagia dengan adanya sosialisasi Bela Negara karena penting kaitannya dengan penanaman rasa cinta tanah air kita bagi para pemuda untuk mempertahankan bangsa dan negara kita. Badan Kesbangpol Kota Serang berharap para peserta sosialisasi Bela Negara dapat mensosialisasikan rasa cinta tanah air serta Bela Negara tersebut kepada masyarakat di sekitar mereka. Sehingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat dapat dicegah. Dan Mawijaya, Samsir, Banton TV dari Serang memberitakan.